KABAR DARI SEDULUR Sebuah kabar, sebuah tegur sapa, sebuah penyadaran dari seorang budayawan, PRIGS. KABAR DARI SEDULUR Selalu memancing crowd, memancing kegaduan. Ada yang tokoh begitu, di luar artis loh ya, kalau artis itu memang sebuah hukum yang lain lagi. Apalagi artis-artis-artis pop itu memang menghuni wilayah yang memang karakternya begitu. Yang kita sebut ini adalah tokoh-tokoh yang sebetulnya di luar budaya popisme. Mereka benar-benar tokoh yang hidup di dalam budaya-budaya yang lebih serius. Bukan pop tidak serius maksud saya. Sama sekali ini aliran-aliran yang jauh dari popisme yang jama kita klasimkan itu. Pop itu sinetron, bintang film, penyanyi itu klasiman di dalam otak pop kita. Nah, tokoh-tokoh ini adalah berasal dari klaster yang lain. Bisa politisi, bisa pemberdaya, bisa aktivis, bisa pemikir, bisa sastrawan, bisa seniman. Yang, padahal seniman itu artis bahasa asingnya itu. Hanya artis di dalam lingkup kita ini tiba-tiba hanya menjadi ini, menjadi itu, menjadi anu. Dan dia dianggap bukan artis lagi. Oke, kita toleran saja kepada apresiasi kita karena itu kebudayaan kita yang memang sudah menghuni konvensi berpikir kita. Katakanlah yang artis ini begini, begini, begini. Yang bukan artis itu begini, begini, begini. Nah, ini ada wilayah-wilayah yang bukan artis, tapi begitu muncul itu reaksinya seperti menyambut artis. Jalan, banyak yang merubung, banyak yang meminta putra. Banyak orang terkenal, tetapi kedatangannya tidak sampai menimbulkan crowd seperti ini. Terus menengah apa-apa, itu menjadi viral. Dan tafsirnya bisa menjadi macam-macam. Terus menyambangi segala sesuatu, itu ditafsirkan macam-macam. Ditafsirkan dengan berbagai macam perspektif itu. Ada banyak diskusi dari persoalan-persoalan itu, tapi diskusi pertama adalah respon publik kepadanya. Secara umum, tentu secara khusus, masing-masing kita punya segmen-segmen yang sangat khusus. Saya ini bisa disambut secara sangat baik di segmen tertentu, bisa dicuekin di segmen yang lain. Jadi, jangan segmen yang khusus itu lalu dipakai sebagai indikator, oh bergi es terkenal. Walaupun orang yang dianggap terkenal di segmen khusus ini bisa sangat dicuekin di segmen yang lain. Bisa juga, indikator-indikator ketika kita sedang dicuekin itu lalu berarti kita tidak punya pendukung. Salah juga, karena di segmen yang lain, orang-orang semacam itu bisa memiliki pendukung yang sangat fanatik. Tapi tokoh yang saya sebutkan ini, walaupun punya pendukung dan punya, bukan pendukung, punya haters dan punya lover, tetapi secara umum, orang-orang semacam ini hidup di dalam universalitas publik, itu yang saya maksudkan. Ukurannya di mana? Ukurannya tambah dari ukuran-ukuran yang nyata-nyata itu. Nah, apapun kontroversi atas orang itu, ya, adakah sebetulnya publik ini punya rohani, punya sensitivitas, feeling, intuisi, naluri, atas derajat ketokohan-ketokohan tertentu. Bahwa apapun kritik kepada orang itu, apapun kelemahan dan kekurangan orang itu, sebetulnya orang itu memiliki kandungan-kandungan yang di dalam beberapa hal sangat dirindukan publik. Jadi bukan soal apakah dia punya kekurangan atau kelebihan, tetapi ia memiliki kandungan. Nilai-nilai tertentu yang nilai tertentu itulah yang sangat dirindukan publik. Nah, nanti kita lihat tokoh-tokoh semacam itu di Indonesia, ya. Wajah-wajahnya, sampeyan Anda boleh membayangkan sendiri. Intuisi kerohanian Anda kepada tokoh-tokoh semacam itu, versi kerohanian Anda. Nanti kita lihat wajah-wajah siapa yang akan banyak muncul di layar virtual kerohanian kita. Itulah kabar dari sedulur edisi kali ini. Kita ketemu lagi di kabar dari sedulur edisi berikutnya. Demikian, kabar dari sedulur bersama Budayawan Periges. Semoga semakin menguatkan silaturahmi kita. Sub indo by broth3rmax